Di sini ada seorang perempuan mantan pendeta yang sudah mu'alaf tentunya dan dia merasa sudah puas membodohi jemaatnya selama 5 tahun dalam profesinya sebagai pendeta. Nah, jadi video ini sangat baik untuk menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tahu bagaimana sih penyelesaian masalah konflik rumah tangga dalam kekristenan. Bagi saudara muslim yang mungkin sudah murtad masuk ke dalam agama Kristen, silahkan kalian simak video ini ya. Iblis yang berkarya atas penyalipan Yesus. Iblis yang berkarya atas penyalipan Yesus, Bu. Kalian bekerja sama dengan Iblis. Mendingan saya bicara dulu. Mantap, Iblis, karena tidak ada penyalipan. Kalau kau tidak membisikkan kepada Judas, kamu pasti menyerahkan dirimu. Bu, terlalu banyak kau khotbamu, Bu. Saya sudah bilang, saya 5 tahun berhutbah kepada jemaat-jemaat saya itu saya menipu mereka. Karena demi fulus, fulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ofisial apa kabarnya? Senang rasanya masih bisa membersamai kalian melalui channel ini tentunya. Dan kali ini pembahasan kita seputar hukum munakahat di dalam kekristenan. Nah, bagaimana hukum pernikahan dalam perspektif kristen? Silahkan mari kita simak bersama-sama. Apakah benar ada hukumnya di dalam Bible atau hanya aturan dari institusi gereja? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mencermat. Waalaikumsalam. Kalau bisa, kita kasih kesempatanlah ke mereka bicara. Supaya kita bisa memberikan advice yang baiklah gitu. Lebih... Bang, maaf saya potong ya. Saya sudah paham orang-orang seperti itu, Bang. Mereka bukan sekali dua kali saya berdiskusi sama mereka, Bang. Tengoklah, Bang. Apa yang mereka jawab? Mereka hanya naik ke sini hanya modal iman. Secara logika dengan akal sehat, Bang, ketika saya punya anak gadis, saya nikahkan dengan seorang laki-laki, beberapa tahun kemudian, yang namanya berumah tangga, bukan pada waktu mereka baru menikah, itu langsung ada percecokan, tidak? Itu manis-manis, teh kucing, rasa coklat, seperti itu terus, Bang. Nah, setelah lima, enam tahun, terjadi percecokan. Sampai bertahun-tahun. Karena apa? Di dalam Bible diajarkan, janganlah kau bercerai. Apapun itu, kecuali berjina. Nah, ketika anak saya yang enggak di sini disiram air keras, terus saya berkata, Tuhan Yesus, tolonglah jamal suaminya Tuhan. Ujungnya ditampar lagi anak saya setelah itu. Oh, Tuhan Yesus, tolonglah jamal hati mereka. Bang, kita di sini jangan munafiklah, Bang. Sebentar dulu, Bang Erick. Kita di sini jangan munafiklah. Makanya yang saya bilang kepada Kristen-Kristen ini, biar tahu ya, Bang Advokat, ya. Mereka naik itu. Sekarang, Abang kan seorang pengacara. Saya tidak mengguri Abang, saya tidak merasa saya lebih pintar. Tidak, Bang. Kenyataan yang terjadi, terlalu sering terjadi itu KDRT. Sampai nyawa melayang. Terus mereka selalu mengatakan, kita berdoa kepada, betul! Jangankan pada waktu kita susah, kita senang saja, kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Pencipta kita. Tetapi apakah seperti ini yang diinginkan oleh Allah ketika Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan ini menjadi satu, apakah itu ketika ada yang saling menzolimi, itu Allah senang melihatnya. Hei, kalian bertahanlah, aku akan merubah hatinya. Hei, kalian bertahanlah, aku akan merubah hatinya. Apakah seperti itu? Benar sekali ya, Bu. Banyak sekali perempuan Kristen yang mengeluhkan hal seperti itu. Mereka dilarang bercerai bagaimanapun juga dan apapun yang terjadi mereka tidak boleh bercerai. Karena rumah tangga Kristen yang bercerai dianggap dosa besar menurut iman mereka yang mereka adadakan sendiri. Hukum-hukum semacam itu tentunya. Bahkan sering menyendir umat Islam poligami atau kawin cerai. Sementara mereka tidak mempunyai solusi atas pertikaian atau masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang akhirnya justru malah membuat pelakunya hancur berantakannya. Ya, saya setuju. Tapi begini, saya pengalaman ya. Bahkan dulu saya kebetulan sempat tersesat juga. Bahkan ateis dulu. Tentu melalui proses-proses. Tapi begitu saya yakin, saya berdiskusi lagi dengan non-muslim, Alhamdulillah, saya bisa berdiskusi dengan baik. Sehingga orang-orang yang membuka hati untuk berdiskusi itu dalam proses mencari kebenaran. Nah, kalau kita sampaikan dengan cara-cara yang baik, saya rasa akan lebih mudah kalau kita mensiarkan kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Bang, Abang udah pernah nggak masuk ke rum-rum lain yang Kristen, Bang? Baru Abang ngomongkan soal ini. Udah pernah? Belum. Bang, kalau memang belum pernah, Bang. Jangan pernah kita menilai dari satu sisi saja dulu, Bang. Kita Islam tidak akan pernah seperti ini kalau tidak dipancing, Bang. Saya, Bang, jujur. Saya sudah berapa... Saya rasa sudah hitungan tahun saya itu berdiskusi seperti ini, Bang. Saya sudah tahu bagaimana sifat-sifat Oten. Ada yang baik. Saya santun. Nah, ketika mereka menghujat, saya dihujat. Saya dikatakan perempuan pelacur, pesundal pun saya tidak masalah, Bang. Jujur. Diserang pribadi saya, saya tidak masalah. Saya tidak akan menuntut itu. Tapi ketika Nabi saya, Islam saya dihujat, maaf. Nasihat orang tua saya pun, tapi syukur Alhamdulillah. Orang tua saya tidak pernah menasihati saya. Ketika saya itu menghantam, mengkonter. Karena apa? Semua yang saya beritahukan itu ada di dalam Bible mereka, Bang. Ketika mereka mengatakan Al-Quran saya dongeng, saya akan membukakan ISKL 23. Tolong jelaskan sama saya, aurat keledai dengan zakar kuda seperti apa. Nah, sahabat official, mantan pendeta ini luar biasa sekali, ya. Dia membantah agamanya yang lama dengan mengutip ayat-ayat yang selama ini disembunyikan oleh pendeta. Sayang sekali, tidak ada seorang pun yang berani untuk menanggapinya. Jadi, silahkan lanjutkan ya, Ibu Pendeta. Bentengi terus Islam dengan perisai kitab suci mereka sendiri. Saya akan tunjukkan juga Tuhan mereka menyuruh mereka untuk mengawini wanita pelacur. Makanya ketika Oten, ya, kalau memang katanya harus pakai akal, saya sudah memberi contoh. Ketika kamu mempunyai adik gadis, menikah, kau berikan kepada laki-laki, dan laki-laki itu sudah sangat brutal membuat adikmu seperti itu sengsaranya, apa yang harus kau lakukan. Mereka tetap, ujung-ujungnya harus bertahan. Dipisahkan, dipisahkan rumah, tetapi jangan ada perceraian. Jadi, laki-laki perempuan ini, padahal faktanya, sepengalaman saya, dalam menangani kasus-kasus perceraian non-muslim itu, kondisinya sudah parah sekali. Bahkan ada yang 9 tahun tidak bercerai, tetapi mereka sudah saling membiarkan pasangannya berzina dengan orang-orang lain, masa bodoh. Jadi, saya setuju itu. Sangat setuju. Walaupun menentang di dalam bibalnya, karena apa? Bukan kehajaran agama itu menginginkan pengikutnya itu untuk bahagia, untuk hidup tenang, untuk hidup damai. Tapi ketika dia dengan pasangannya sudah tidak damai lagi. Apa yang mau kepertahankan rumah tangga seperti itu? Terus selalu mereka mengatakan, oh daripada Islam, kawin cerai, kawin cerai. Hei, kau lihat dulu kenapa mereka kawin cerai. Tidak mungkin kau ketika mendapatkan suami yang baik, kau mau bercerai. Ketika kau mendapatkan suami yang baik, ketika kau mendapatkan istri yang baik, kau mau bercerai. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Apakah mantan pendeta ini benar? Atau mungkin kalian punya pendapat yang lebih baik? Bagaimana cara untuk menasehati bahwasannya Tuhan menciptakan manusia, boleh bercerai apabila rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi dengan berbagai macam cara. Bukan malah korban harus dipaksa untuk menelan doktrin agama agar terus mempertahankan keluarganya yang sudah tidak layak untuk diselamatkan. Dan belum tentu umat Kristen khususnya para lelaki Kristen yang arogan dan jahat tidak bersina diam-diam di belakang istrinya kan. Menurut iman Kristen itu sudah dianggap bercerai. Dan jika kawin dengan perempuan manapun tetap dianggap bersina menurut kitab mereka sendiri. Kenapa mereka aturan dalam pernikahan itu tidak ada tidak begitu komplit seperti kita di Islam? Karena cunjungan mereka para nabi dan rasul-rasul mereka tidak dituliskan menikah. Jadi bagaimana bisa mereka mencontohkan kalau nabi Tuhannya nabi Tuhannya dan rasulnya tidak menikah? Bagaimana sebagai contoh jadi teladan? Nabi dan rasulnya tidak menikah? Bagaimana bisa jadi contoh? Tidak akan bisa Tidak akan mungkin Makanya tidak ada hukum-hukum pernikahan di kekristianan Karena yang menjadi contohnya atau menjadi modelnya tidak menjadikan ajaran bagi kita karena mereka tidak menikah Beda sama Rasulullah Bagaimana caranya manusia perempuan diperlakukan Bagaimana memperlakukan seorang istri yang dibawah dari umur kita Bagian bahkan juga memperlakukan istri kita yang di atas dari usia kita Rasulullah mencontohkan itu Nah itu kita terapkan sebagai umatnya Nah Kristen bagaimana coba? Pak Ulus Anda tidak menikah? Tidak ada Jadi bagaimana dia bisa mencontohkan? Tidak bisa Mana ajarannya? Tidak ada Siapa lagi? Hanes Mana terus menikah? Tidak ada kan? Tidak ada Jadi bagaimana? Ada tertulis Hukum-hukum tentang pernikahan di Kristen Tidak bisa kalian Makanya Semua aturan-aturan itu Dibentuklah oleh gereja Ngeri sekali ya Sahabat ofisial Ajaran ini benar-benar Tidak masuk akal Untuk diimani tentunya Silahkan kalian berikan komentar Di kolom komentar video ini nanti ya Dan apabila video ini Bermanfaat Menurut kalian Silahkan kalian share ke Teman-teman kalian ya Sekian Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton